Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Pada kesempatan tersebut, Bupati Kutim Haji Ardiansyah Sulaiman mengaku bangga dan berterima kasih karena program unggulan Polores Kutim sejalan dengan program Pemkap Kutim, yaitu Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS, yakni mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebagaimana adanya program pemerintah pusat melalui penghargaan Adipura. Ia menerangkan kebersihan merupakan hal yang paling utama karena kebersihan adalah dasar untuk beribadah. Kedepan kegiatan Jumat Bersih, kata dia, akan diteruskan di beberapa kecamatan oleh pihak kecamatan. Kegiatan Jumat Kebersihan Lingkungan ini menyasar MCK Masjid, Parit atau Selokan, halaman masjid, dan sekitar pemukiman penduduk. Kita akan memulai kembali kegiatan Jumat Bersih ini yang beberapa tahun yang lalu sempat kita lakukan dalam beberapa tahun, sehingga kita dulu mendapatkan sertifikat Adipura, salah satu di antara indikatornya kebersamaan warga untuk membersihkan lingkungannya masing-masing. Dan ini akan kita lakukan lagi. Satu sisi ini bentuk daripada kebersamaan masyarakat bangsa Indonesia. Saya kira enggak ada yang lain kecuali kebersamaan ini yang ingin kita lakukan kembali. Dan kebetulan program saya dengan Pak Kasmedi ini matching dengan program unggulannya dari Kepolisian Resort Putri Timur. Dan luar biasa hari ini Pak Kapolres melunching acara ini dan saya sekaligus nimrung di dalamnya. Jadi kita launching hari ini. Sebelumnya Kapolres Kutim AKBP Weli Jatmoko mengatakan kegiatan Jumat Bersih dan Berbagi yang dilaksanakan oleh Polres Kutim merupakan salah satu program unggulan Polres Kutim dari 10 program unggulan yang ada. Jadi kegiatan ini untuk memancing, memantik masyarakat kembali berkotong royong untuk mewujudkan kampung RT yang bersih. Jadi bersih itu sehat, selama pandemi COVID-19, semoga pandemi COVID-19 cepat turun di Kutai Timur. Apakah setiap liru itu akan digelar? Ya, setiap hari Jumat. Nanti setelah dari RT sini, ke RT yang lainnya. Di seluruh Kutai Timur, Kota. Tim Prokutim melaporkan. Terima kasih telah menonton!